Selamat malam teman-teman semua, hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 kita akan belajar dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan juga Matematika tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir di kelas jadi saya akan memberitahukan, memberikan informasi bahwa kelas sudah dimulai kita tunggu sebentar ya tes, tes, tes tes, tes, tes tes, tes, tes tes, tes, tes ini tadi saya sudah menginfokan bahwa kelas sudah dimulai tapi belum ada konfirmasi jadi kita tunggu dulu teman-teman untuk hadir di kelas ya jadi kita tunggu sebentar ya selamat menikmati 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 tapi timenya sudah berjalan 14 menit sebentar saya cek dulu sedang masih melakukan tugasnya jadi saya akan melakukan single teaching jadi nanti teman-teman KPA boleh play record untuk menyesuaikan ketertinggalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 kita akan belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia masih melanjutkan materi yang kemarin jadi kita akan belajar beberapa subop hari ini tapi sebelum saya masuk ke dalam materi mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar berdoa saya persilahkan oke berdoa selesai terima kasih oh ternyata ini Mbak Aisyah sudah masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Aisyah selamat malam Mbak Aisyah apa kabar suara dan tampilannya bagaimana Mbak Aisyah disana oke suaranya disana juga oke Mbak oke Alhamdulillah ya saya kira tadi masuknya telat banget jadi saya ini start kelasnya tapi kebetulan baru start baru berdoa jadi ini saja ya Mbak ya langsung saja masuk ke dalam materi ya jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu yang pertama kita akan belajar memberikan pujian dan kritikan ya disini yang dimaksud pujian pasti teman-teman pernah ya memuji sesuatu contohnya teman-teman melihat lukisan teman yang lainnya itu sangat bagus sekali nah karena tuh lukisannya itu sangat bagus makanya teman-teman memberikan pujian terhadap si pelukis terus contoh lagi disini saya ambil disini ada peristiwa ini Tony menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam di kolam renang jadi Tony melakukan sesuatu kebaikan ya jadi makanya Tony diberikan sebuah pujian berbeda lagi dengan kritikan kalau kritikan ini biasanya ditunjukkan ketika kita tidak sependapat atau tingkah laku seseorang atau perbuatan seseorang itu kurang bagus untuk dicontoh dalam memberikan pujian ya teman-teman biasanya itu diikuti dengan kata bagus untuk pujian ya amboi hebat aduhai elok luar biasa cantik dan mulia masih banyak sekali atau mungkin wow bagus sekali lukisanmu nah itu termasuk suatu pujian juga nah dalam memuji ya dalam memberikan pujian teman-teman harus ingat dalam memberikan pujian itu harus ada alasannya ya selain diikuti alasannya teman-teman juga tidak boleh berlebihan ketika memberikan pujian jadi sewajarnya saja tidak boleh berlebihan ya sebagai contoh ya ini tidak dalam buku ini saya punya contoh sendiri dalam peristiwas ada seorang anak ya menolong nenek-nenek tua di pinggir jalan untuk menyeberang jalan ya itu suatu perbuatan atau perilaku yang terpuji ya nah karena perbuatannya yang bagus itu kita bisa memberikan pujian pada anak tersebut dengan mengucapkan bagus benar perilaku anak itu itu juga termasuk pujian nah kalau dari ini teman-teman bisa lihat di sini ada peristiwa pada suatu hari Tony menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam di kolam renang peristiwanya seperti itu jadi dari peristiwa tadi Tony menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam hal yang patut dicontoh adalah keberanian si Tony jadi karena si Tony ini sangat berani untuk menyelamatkan anak yang hampir tenggelam itu dia patut mendapatkan pujian alasannya kenapa kok dia patut atau dia berhak mendapatkan pujian karena keberanian Tony menyelamatkan tadi Tony itu memikirkan keselamatan orang lain dan berani berkorban ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang terpuji nah kalimat pujiannya bisa saja Tony memang hebat pujiannya Tony seorang anak yang berani bisa jadi tidak harus patok satu bisa apa saja atau mungkin Tony adalah anak yang suka menolong itu juga merupakan pujian untuk kalimat pujian ada yang ditanyakan Mbak Aisyah jadi sekali lagi dalam memberikan pujian kita tidak boleh menggunakan bahasa atau memberikan pujian itu terlalu berlebihan jadi sewajarnya saja oke kalau tidak ada saya lanjutkan ke kritikan nah kritikan ini berlawanan dengan pujian kalau pujian itu kan kita menyukai suatu perilaku atau orang lain atau hasil karya orang lain ya nah kalau kritikan ini itu pendapat kita tidak maksudnya tidak setuju ya tidak setuju dengan pendapat atau tindakan seseorang jadi berlawanan dengan diri kita atau mungkin tindakan seseorang itu tercelah kurang bagus makanya dia patut mendapatkan kritikan nah dalam memberikan kritikan ya itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan jadi sebagai contoh sebagai contoh ya ini maaf kalau ini kan saya memberikan contoh kritikan bahasa yang bagus dan sopan ya tidak menyembuh perasaan ini kalau seandainya kata-katanya kurang pas ada seorang anak ya dalam kelas ketika tes dia itu tidak dia tidak dapat mengerjakan soal ya si anak ini tidak bisa mengerjakan soal nah si guru ingin memberikan kritikan kepada anak tersebut nah kalau seandainya si guru ini mengatakan hai kamu kamu bodoh sekali tidak bisa mengerjakan tugas ini nah kalau seperti itu apakah diperbolehkan mbak dengan kata-kata hai kamu kamu bodoh sekali tidak dapat mengerjakan tugas ini tidak boleh karena disitu ada kata-kata yang kurang sopan dan menyinggung perasaan walaupun kritikan ini tidak sependapat dengan kita penggunaan bahasanya ya tepat sekali kasar harus tetap menjaga perasaan orang lain nah kita bisa mengganti dengan ini ya kalau kritikan biasanya kan diikuti dengan anjuran ya sebagai contoh kata yang biasanya digunakan dalam anjuran itu ada kata supaya sebaiknya bagaimana jika bagaimana seandainya kalau dapat harap tolong coba nah itu bisa digunakan dalam kritikan karena kritikan biasanya diikuti dengan anjuran contoh tadi dengan peristiwa yang sama kita ganti bahasanya sebaiknya di rumah kamu banyak belajar ya karena nilai mu semuanya merah atau kurang bagus nah sebaiknya di rumah kamu harus rajin belajar nah dengan bahasa yang seperti itu tentu saja tidak akan menyinggung perasaan orang lain oke bagaimana mbak untuk kritikan disini kita bisa lihat contohnya disini ada peristiwa pada waktu kelas kosong tono mencuri barang milik temannya nah mencuri jadi mencuri ini suatu perilaku atau tindakan yang tidak baik jadi dia patut mendapatkan kritikan hal yang perlu dikritik karena mencuri jadi yang perlu dikritik adalah tono mencuri barang milik temannya alasannya karena mencuri itu adalah perbuatan yang kurang baik maka tono berbuat dosa jadi dia patut mendapatkan kritikan kalimat kritikan disini ini kebetulan berupa pertanyaan kalimat kritikannya apakah dia tidak takut dosa apakah dia tidak malu bila ketahuan nah ini contoh dari kalimat kritikan atau mungkin bisa di dengan anjuran seperti sebaiknya ya dengan kata sebaiknya atau supaya ini kita bisa ini ya kita bisa memberikan anjuran kepada si tono supaya tidak mencuri barang temannya sebaiknya kamu tidak mengambil barang milik temanmu karena itu adalah perbuatan dosa itu juga bisa termasuk kalimat kritikan bagaimana mbak untuk kritikannya ada yang ditanyakan halo mbak isya ada yang ditanyakan untuk kalimat kritikannya kalau tidak ada kalau gitu sebentar saya ikut masuk kelas sebentar ya kalau gitu kita akan mengerjakan ini ini ada latihan cara memberikan pujian dan kritikan ya nah ini nomor satu itu tentang pujian disini peristiwanya peristiwanya wawan menemukan dompet di jalan lalu mengembalikan kepada pemiliknya ya peristiwanya nah kemudian hal yang perlu dipuji disini apa silahkan boleh dicoba nah kalau dari peristiwa wawan menemukan dompet di jalan lalu mengembalikan kepada pemiliknya yang perlu dipuji dari tindakan wawan ini apa oke boleh dicoba mbak isya kalau dari wawan menemukan dompet di jalan lalu mengembalikan kepada pemiliknya yang dari tindakan wawan ini yang bisa dipuji adalah wawan ini ya mengembalikan dompet kepada pemiliknya ya tepat sekali wawan mengembalikan dompet kepada pemiliknya alasannya kenapa hal itu dapat dipuji karena itu adalah perbuatan jujur ya sebentar saya tulis disini hal yang perlu dipuji itu itu adalah wawan mengembalikan dompet kepada pemiliknya oh ini saya singkat tidak apa-apa ya pemiliknya oke pemiliknya nah alasannya kenapa tindakan wawan mengembalikan dompet kepada pemiliknya ini perlu dipuji karena wawan bertindak jujur nah kita sudah tahu hal yang dipuji adalah mengembalikan dompet kepada pemiliknya alasannya karena tindakan wawan itu adalah tindakan terpuji atau jujur nah kalimat pujian yang tepat buat si wawan ini apa mbak kalimat pujian yang tepat untuk si wawan ini apa boleh dicoba oke karena tindakan wawan tadi adalah tindakan terpuji oke wawan sangat jujur itu boleh jadi kalimat terpuji ini kalimat pujian itu bisa banyak sekali ya disini mbak Aisyah kalimat pujiannya untuk si wawan adalah wawan sangat jujur itu nah atau bisa saja wawan memang anak yang mulia tadi kenapa mulia karena wawan tadi anaknya sangat jujur jadi kalimat pujian itu enggak harus berpatok pada satu saja banyak sekali oke nah sekarang kita coba ini saya geser ke atas bentar oh saya kecilkan tulisannya sebentar ya mbak ya saya kecilkan tulisannya dulu oke nah sekarang untuk yang nomor dua ini tentang kritikan ya tadi dalam kritikan yang perlu diingat bahasanya itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan disini ada peristiwa Shirley memukul teman karena marah nah hal yang perlu dikritik disini apa mbak kira-kira boleh disebutkan Shirley memukul teman karena marah jadi hal yang perlu dikritik apa disini hal yang perlu dikritik dari Shirley Shirley memukul teman karena marah yang perlu dikritik disini adalah memukul teman karena marah ya nah disini yang perlu dikritik adalah memukul teman karena marah alasannya kenapa kok memukul teman karena marah karena dapat melukai orang lain contohnya nah kira-kira kalimat kritikan yang tepat untuk peristiwa di atas ini apa mbak boleh dicoba saya tunggu oke boleh dicoba mbak isya kira-kira kalau ada peristiwa Shirley memukul teman karena marah hal yang perlu dikritik memukul teman karena marah alasannya karena dapat melukai orang lain kalimat kritikan yang tepat untuk Shirley ini apa oke halo mbak isya oke nah ini kita coba selesaikan bersama-sama ya jadi karena ini Shirley ini memukul temannya karena marah itu artinya Shirley itu bukanlah orang yang penyabar ya jadi kita kasih saran atau anjuran kepada Shirley sebaiknya Shirley belajar menjadi lebih sabar nah ini bisa menjadi kalimat kritikan yang berupa anjuran ya boleh juga sebaiknya Shirley memaafkan temannya mungkin karena temannya ini ya mengejek Shirley jadi Shirley marah jadi dibukul ya boleh Shirley sebaiknya memaafkan oke itu juga bisa bagaimana mbak ada kesulitan untuk kalimat pujian atau kalimat kritikan oke kalau sudah bisa saya lanjutkan ke matahari berikutnya ini masih banyak sekali tapi boleh nanti berlatih sendiri oke nah sekarang kita akan belajar iklan ya pasti teman-teman ini ya sudah sudah tidak asing dengan iklan ya entah itu ada yang melalui brosur ada yang melalui iklan audiovisual audiovisual itu contohnya seperti iklan di televisi jadi ada gambarnya ada suaranya juga atau hanya audio saja contoh dari iklan audio ini seperti iklan yang berada di radio nah disini kita akan ini ya belajar iklan yang berupa bisa saja majalah dinding atau mungkin iklan-iklan yang tertera di majalah ya atau di selebaran kita yang bentuknya tulisan kita akan belajar ya tapi intinya sama saja cuman bentuknya saja ya yang berbeda nah iklan sendiri itu merupakan salah satu cara menyampaikan gagasan atau informasi kepada orang lain tadi sudah saya sebutkan iklan itu bisa berupa gambar tulisan atau hanya berupa suara saja kalau iklan berupa suara itu biasanya berada di radio maksudnya atau tujuan dari iklan itu ya dia itu menarik orang lain supaya membeli atau tertarik dengan barang atau jasa yang diiklankan jadi sifatnya persuasif atau mengajak sifatnya persuasif persuasif atau mengajak sebagai contoh teman-teman pasti sering melihat iklan sampo di televisi nah iklan sampo ini kan dia dikemas dengan bahasa yang singkat terus tampilannya yang menarik dengan bahasa yang menarik juga sehingga orang-orang itu tertarik untuk membeli produk tersebut nah itu kalau berupa produk kalau jasa berarti orang-orang biar tertarik menggunakan jasa tersebut itu adalah sifat atau tujuan dari iklan yaitu persuasif atau mengajak orang lain ya ya tepat sekali promosi juga bisa nah disini tadi sudah saya sebutkan juga iklan itu bisa kita jumpai di koran majalah radio selebaran kertas biasanya berupa brosur-brosur juga atau televisi nah kalau koran majalah selebaran kertas itu kan visual ya cuman bisa dilihat ya dia berupa gambar dan tulisan tapi kalau melalui radio iklan ini biasanya dia merupakan iklan audio jadi berupa suara terus kalau untuk televisi iklan ini berupa audio visual jadi dia berupa suara dan juga gambar kadang juga diikuti dengan tulisan oke nah dalam menyusun iklan ya kalimat yang digunakan itu harus pendek jelas menarik dan juga informatif jadi padat jelas dan singkat ya jadi dengan menggunakan bahasa sesingkat mungkin tapi itu mencakup semua informasi oke disini ada sebuah iklan ya dari majalah Nino oke dari majalah Nino ikutilah lomba pembacaan puisi tingkat SD beserta usia 7 sampai 12 tahun daftarkan dirimu paling lambat 1 Maret 2007 di sekretariat majalah Nino jalan pancala 20 Jakarta telpon 021 314 5938 tas nama Ibu Desi nah bahasa disini ini iklan ini ya informasi tentang lomba puisi ya pembacaan puisi bahasa yang digunakan sangat singkat sekali walaupun singkat bahasanya jelas dan juga informatif jadi tidak timbul pertanyaan oh jadi kalau saya ingin ikut lomba ini berarti saya itu sesuai persyaratan enggak usianya 7 sampai 12 tahun oh pendaftarannya itu paling lambat tanggal 1 Maret terus kemana ya kalau saya mau ikut oh ternyata daftarnya di sekretariat majalah POBO bisa jata langsung ke jalan ini jalan pancala 20 Jakarta atau lewat telepon atas nama Ibu Desi dan disini supaya lebih menarik diberikan gambar orang yang lagi baca puisi terus di bawahnya ini ada hiasan supaya lebih menarik bagaimana mbak untuk iklan ada yang ditanyakan ada lagi saya ini menanggapi iklan saya punya contoh lagi iklan kalau itu tadi iklan nomba puisi kalau sekarang adalah iklan obat mbak Aisyah untuk tampilan iklan obatnya kelihatan di sana bagaimana Mbak Aisyah untuk tampilan iklan obatnya di sana kelihatan Kalimantan Kalimantan oh kelihatan saya sampai shock adakah Kalimantan di sini oke di sini saya punya iklan ya brosur tentang obat yang namanya Mastin bahasa di sini sangat singkat sekali jadi tidak bertele-tele nah di sini Mastin Garcinia Mangostana Mangostin atau Manggis di sini ada tulisan natural extract Manggis di sini ada kapsul setiap butirnya 550 miligram jadi di sini disebutkan mereknya ya nah mereknya namanya Mastin merek obatnya terus dia di sini ada Graciana Mangostana Manggis atau Manggis di sini maksud dia obat ini merupakan extract dari Manggis Gracia Gracinia Manggostana ini adalah nama ilmiah dari Manggis Manggis ini adalah bahasa Inggrisnya dan ini Manggis bahasa Indonesia Nah di sini disebutkan natural extract Manggis ya maksudnya di sini dia memberitahukan bahwa obat ini itu merupakan obat extra Manggis jadi extract diambil sarinya terus bentuk obatnya itu berupa kapsul ya satu kapsulnya di sini ada ad di sini ad itu seperti ini maaf saya tulis seperti ini maksudnya per satu kapsulnya itu beratnya 550 miligram terus di sini supaya orang itu lebih percaya untuk mengkonsumsi obatnya dia diberi tulisan lulus uji praklinik obat herbal berstandard atau OHT jadi ini menunjukkan bahwa obatnya sudah lulus uji jadi orang-orang akan lebih percaya dan tidak was-was untuk mengkonsumsi obat tersebut nah di sini membantu memelihara kesehatan kulit dan tubuh ini menunjukkan fungsi dari mangostin itu maaf dari mastin sari sari manggis itu adalah untuk memelihara kesehatan kulit dan tubuh nah di bawahnya ini ini gambar dari obatnya oh ada Mbak Aska saya sapa dulu selamat malam Mbak Aska ini Mbak Aska bergabung untuk belajar ya apa kabar Mbak Aska oke sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Aska oh malam juga ya untuk tampilannya bagaimana Mbak Aska suara saya juga di sana Alhamdulillah sehat ya Mbak Aska menyesuaikan ya nah di sini disebutkan ini POM jadi dia menunjukkan obat ini juga terdaftar dalam pemerintahan jadi dia legal ya ini nomor POM nya disebutkan di sini dan Borobudur Natural Herbal Industry ini ini adalah perusahaan yang memproduksi terus di sini ada www.borobudurhelbar.com dengan alamat emailnya ini dimaksudkan bahwa jika ada keluhan konsumen bisa menghubungi alamat ini ke email nah ini ada simbol-simbol ini disebelahnya ini nah itu adalah badan kerjasama yang mengawasi obat ini oh MTK belum Mbak nanti kurang tadi terlalu 15 sekitar 20 menitan lagi ini bahasa Indonesia nya kan kurang 14 menit ya 14 menit tapi karena tadi mulainya waktunya moral 15 menit jadi sekitar ini 20 sampai 30 menitan lagi baru kita start untuk matematikanya supaya waktunya tidak korupsi oke jadi dalam iklan ini penggunaan bahasanya sangat singkat tapi jelas dan bersifat informatif bagaimana Mbak Aisyah bisa diterima untuk iklan jadi gampang sekali untuk iklan ya karena kita sering ini apa sering menemui iklan oh gitu Mbak Aisyah silahkan nanti tinggal ini ya ketertinggalannya nanti silahkan ini ya apa play recordnya ya nanti insya Allah habis ini saya itu apa saya upload ininya oke nah tadi kita sudah belajar iklan ini Mbak Aska jadi belajar berdua sama saya apa Mbak Aska ini sedang menunggu matematikanya ya masih sekitar 20 menitan lagi ya Mbak matematikanya ya oke nah sekarang kita akan belajar membaca percakapan disini ada sebuah percakapan seharusnya ini bisa praktik ya bisa praktek karena berhubung kondisinya yang kurang mendukung jadi saya akan membacakan percakapan ini yang berjudul pencuri buku nah disini diminta untuk membaca dengan ekspresi ya karena ini tidak bisa face to face tidak bisa tetap muka jadi ekspresinya ini melalui suara saja ya nah disini ini percakapan antara Vandi dan Bapak jadi ada dua orang dalam percakapan ini ya oke Vandi Pak Pak lihat itu ada apa Vandi Pak pemuda itu tampak mencurigakan pemuda yang mana banyak pemuda disini itu Pak pemuda yang berkaos hitam oh ya benar dia memasukkan buku ke dalam kaosnya kalau begitu kita laporkan pada bagian keamanan Pak benar ayo cepat Vandi Pak tadi kami melihat pemuda yang berkaos hitam mengambil buku dan memasukkan ke dalam kaosnya sebentar saya turunkan dulu ya nah ini oh ternyata tiga orang ada keamanan di bawah ya tidak kelihatan tadi empat orang dengan pencurinya terima kasih atas laporannya kami akan segera bertindak mas mari ke pos keamanan sebentar ada apa Pak saya tidak bersalah apa-apa tidak apa-apa boleh kami tanya apa yang ada di dalam kaosmu itu ini buku yang saya bawa dari rumah bukankah barang-barang yang dibawa harus dititipkan mengapa tidak kamu titipkan saya lupa baik sekarang boleh kami lihat baik Pak ini jelas buku baru buku dari toko kami kamu saya tangkap karena telah mencuri nah dari cerita percakapan ini ya teman-teman ada empat orang yaitu Fandi Bapak Keamanan dan juga pencuri disini peristiwanya si Fandi dan Bapaknya ini melihat seseorang sedang mencuri buku di toko buku jadi mereka melaporkannya kepada pihak keamanan tetapi ketika ditegur si pencuri tidak mengaku sampai dilihat barang buktinya nah dari percakapan ini oh ini di minta untuk praktis ya oke karena ini tidak bisa face to face jadi kita tidak bisa praktis nah jadi kalau dalam praktik percakapan ya harus yang perlu diperhatikan satu intonasi bahasa jadi teman-teman harus menjiwai seperti apa ceritanya jadi hampir semacam teman-teman melakukan drama mini drama ya itu dalam berekspresi dalam percakapan seperti itu oke saya lanjutkan ke bab selanjutnya ini tentang kepahlawanan Soekarno tentang menceritakan kembali oke kita akan saya sedikit mengenalkan tentang menceritakan kembali namanya menceritakan kembali itu pasti teman-teman sudah sering sekali melakukan kegiatan ini sebagai contoh tadi pagi teman-teman ke pasar ya teman-teman ke pasar di perjalanan ada kejadian seseorang tabrakan antara motor dan bis nah teman-teman melihat kejadiannya nah seperti apa nah kemudian teman-teman pulang dari pasar nah terus teman-teman cerita cerita ke kalau disana teman-teman ini ya kemajikannya nah cerita ibu atau bapak ya ibu tadi saya di jalan waktu pergi ke pasar saya melihat ada bis tabrakan sama motor si motornya masuk ke bawah bis orangnya meninggal di tempat karena panik si supir bisnya akhirnya melarikan diri nah kejadiannya ramai sekali akhirnya menimbulkan kemacetan di jalan raya tapi tidak lama kemudian polisi datang menangani hal tersebut dan lalu lintasnya dapat berjalan dengan lancar lagi nah itu adalah contoh dari menceritakan kembali kira-kira kalau teman-teman disuruh menceritakan kembali suatu cerita bisa jadi bahasa yang digunakan dalam menceritakan kembali itu tidak harus kalau dalam teks ya disini kalau diminta dalam kepalawanan Soekarno itu tidak harus sama peluk dengan teks kalian dalam menceritakan kembali itu menggunakan bahasa sendiri tapi dengan catatan urutan kronologinya atau kejadiannya ini harus sesuai atau urut itu dalam menceritakan kembali bisa diterima teman-teman untuk menceritakan kembali bagaimana halo ini mbak Aisyah masih ini ya menidurkan mbak Aska bagaimana ada yang ditanyakan mbak Aska ini mengamati gambar disuruh menceritakan ini juga oke karena mungkin teman-teman sedang sibuk saya lanjutkan nah disini kita ini seharusnya praktis tes berbicara itu mengamati gambar jadi disini ada sebuah gambar dengan peristiwa menolong teman yang kehujanan disini dimaksudkan teman-teman menceritakan gambar diamati nah sebagai contoh ini ya yang pertama saya berikan contohnya ketika pulang sekolah hujan turun dengan lebat kebetulan sekali saya membawa payung dan juga jas hujan jadi saya tidak merasa khawatir dengan datangnya hujan ketika dalam perjalanan pulang saya bertemu dengan Nina dia adalah teman sekalas saya tapi Nina tidak membawa jas hujan ataupun payung oleh karena itu saya menawarkan Nina yang sedang kehujanan untuk menggunakan payung bersama-sama kemudian saya mengantarkan Nina pulang setelah itu baru saya menuju rumah untuk pulang nah itu sebagai contoh dari pengamatan gambar jadi disini ada gambar teman-teman disuruh mengamati kemudian disuruh menceritakan seperti apa ini teman-teman harus pandai-pandai untuk berimajinasi ya mengarang untuk bercerita oke saya lanjutkan atau mungkin ada yang ditanyakan teman-teman untuk materi kita hari ini ini memberi tanggapan ini sama dengan ini tadi ya kritikan dan juga pujian oke saya next dulu bentar nah di bab selanjutnya ini kita akan saya langsung masuk ke materi tentang kalimatannya ya oke sebelum nanti kita bacanya saya ingin memberikan materi tentang kalimatannya oke saya perbesar dulu bagaimana Mbak Aisyah sama Mbak Asga tampilannya kelihatan untuk kalimatannya halo Mbak Asga halo Mbak Asga halo Mbak Asga bagaimana tampilannya kelihatan ini kalau ini tidak ada konfirmasi atau mungkin ini saya lock out sebentar takutnya tidak loading suaranya oke oke oh ternyata ternyata chat saya dibalas tapi karena ini oke ini baru loading tunggu sebentar ya halo Mbak Aisyah sama Mbak Asga maaf tadi karena sinyal saya merah jadi teman-teman balas chatnya saya tidak bisa baca ini baru kelihatan oke sekarang sudah ada suaranya ya atau mungkin masih hilang suaranya coba Mbak Aisyah Mbak Asga bagaimana suaranya sudah balik kembali oke sudah oke ya nah tadi kita sudah belajar banyak sekarang kita akan belajar kalimat tanya kalimat tanya apa sih yang dimaksud dengan talimat tanya itu adalah suatu kalimat yang disampaikan untuk mendapatkan jawaban jadi sebuah kalimat yang disampaikan bermaksud untuk mendapatkan jawaban nah jawabannya itu bisa berupa informasi bisa berupa penjelasan atau pernyataan nah kalimat tanya itu ya teman-teman ya berfungsi tadi untuk meminta jawaban nah jawabannya ini tadi ya sudah saya sebutkan juga itu berusaha berupa penjelasan untuk menggali informasi klarifikasi atau konfirmasi atau juga pernyataan pernyataan ciri-ciri dari kalimat tanya itu ada tiga saya ulangi ciri-ciri dari kalimat tanya itu ada tiga yang pertama biasanya kalimat tanya itu diawali dengan kata apa ini biasanya menanyakan sesuatu yang memerlukan sebentar saya kecilkan volume HP saya dulu seperti disebutkan nama-nama barang contohnya atau berupa informasi ini ya contohnya saya bilang apa yang kamu lakukan minggu kemarin apa yang kamu lakukan minggu kemarin jadi dia memerlukan informasi tentang apa yang anda lakukan minggu kemarin dia berupa jawaban berupa informasi jadinya minggu kemarin saya berkunjung ke rumah nenek kalau kapan kapan itu dia menanyakan waktu kapan kamu akan pergi ke luar negeri jadi dia menanyakan waktu saya akan pergi ke luar negeri minggu depan ya Mbak Aska suaranya hilang timbul Mbak Aisyah bagaimana hilang timbul juga halo halo Mbak Aska suaranya masih hilang timbul sambil nunggu konfirmasi saya lock out dulu sebentar mungkin ini sinyalnya yang sedang jelek ini baru loading tunggu sebentar oke ini Mbak Aisyah sudah bilang sudah ya oke ini baru loading tunggu sebentar oke saya lanjutkan ya untuk kapan dia ini menanyakan waktu berarti kapan kamu akan berangkat sekolah kapan kamu akan pergi ke luar negeri nah seperti itu dia menanyakan waktu kalau di mana di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat di mana kamu menemukan dompat ini di jalan nah biasanya ada juga yang menanyakan tempat selain di mana itu adalah ke mana ke mana kamu akan pergi minggu depan oh ya tepat sekali Mbak Aisyah di mana kamu beli buku saya beli buku di Gramedia di Gramedia itu menunjukkan tempat nah ke mana ini juga sama seperti di mana dia menanyakan tempat siapa siapa ini dia menanyakan orang siapa yang telah merusak jendela itu adik contohnya ya ibu bertanya sama kakak ya siapa yang merusak jendela itu adik nah itu menunjukkan orang siapa presiden kita saat ini dia menanyakan orang juga nah kadang siapa ini dapat imbuhan kah ya jadi siapakah bisa seperti itu nah selanjutnya mengapa mengapa ini dia jawabannya yang membutuhkan membutuhkan alasan atau penjelasan saya singkat ya tulisannya penjelasan contohnya mengapa mengapa Tony tidak berangkat sekolah tadi pagi karena Tony sakit biasanya mengapa ini untuk jawabannya disertai kata karena ya mengapa kamu tidak hadir dalam acara perpisahan kemarin karena saya diajak ibu pergi ke pasar jadi dia memberikan alasan kenapa dia tidak datang itu untuk mengapa nah yang terakhir adalah bagaimana bagaimana ini dia juga memberikan informasi atau penjelasan berupa proses sebagai contoh bagaimana cara membuat tahu bagaimana cara membuat tahu nah disitu dia akan memerlukan jawaban berupa proses atau step-step berupa informasi dan juga penjelasan cara membuat tahu bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua jadi disitu dia akan memberikan penjelasan cara-cara bagaimana itu bisa proses atau cara menjadi anak yang berbakti bagaimana untuk 1,2,3,4,5 5 pertanyaan apa kapan dimana siapa mengapa bagaimana ada yang ditanyakan teman-teman kalau di dalam bahasa Inggris ada istilahnya seperti 5W 1H what where when who why dan 1H how jadi what kapan apa where dimana when kapan who siapa why mengapa how bagaimana kalau dalam bahasa Inggris dikenalnya dengan 5W 1H 5W 1H ada yang ditanyakan kalau tidak ada saya lanjutkan ke ciri yang kedua nah dalam kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda question mark kalau ya atau tanda tanya nah jadi pasti ada ini oke itu untuk ciri yang kedua ciri yang ketiga kalimat tanya dalam bahasa Indonesia kadang itu diberi akhiran K contoh K contohnya ya apakah kamu membeli buku nah kalau kata kalimat tanya maaf kata apa ditambah imbuhan atau akhiran Maka dia jawabannya HOST sebentar LOST CONNECTION HOST saya lock out dulu karena LOST CONNECTION selamat menikmati oke, tadi saya lost connection dan sekarang baru loading oke, halo mbak gimana sudah balik suaranya tadi saya lost connection oke, saya ulangi ya nah, ciri yang kedua dia itu selalu diakhiri dengan tanda tanya contohnya saya kasih contoh ya saya ulangi dari sini apa yang kamu lakukan nah, biasanya diikuti dengan tanda tanya ini ciri dari kalimat tanya ya, itu sudah pasti yang ketiga kalimat tanya dalam bahasa Indonesia biasanya memiliki imbuhan akhiran kah contoh apakah nah, kalau apa mendapat akhiran kah jadi dia seperti ini jadi contohnya seperti ini apakah kamu makan? apakah kamu sedang makan? nah, jika menggunakan akhiran kah ya, jawabannya akan berbeda dengan apa? kalau apa, apa yang sedang kamu makan sama apakah kamu sedang makan itu jawabannya jauh berbeda kalau apa yang kamu sedang makan itu jawabannya saya makan nasi goreng saya makan bakso saya makan sate contohnya seperti itu tapi kalau apakah kamu sedang makan? jawabannya tinggal ya atau tidak oke, itu ciri dari kalimat tanya nah, jenis dari kalimat tanya ini ada empat berhubung karena waktu bahasa Indonesia-nya sudah selesai saya tutup dulu untuk bahasa Indonesia-nya terima kasih banyak untuk waktunya belajar bahasa Indonesia jadi kita lanjutkan ke matematika oke nanti minggu depan untuk bahasa Indonesia-nya kita akan belajar jenis-jenis dari kalimat tanya sampai sini dulu ada yang ditanyakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini mbak tidak ada, Alhamdulillah kalau gitu kita langsung ke matematika ya selamat menikmati selamat menikmati